Degradasinya Persikabo 1973 ke kompetisi Liga 2 membuat pemain-pemainnya menyebar ke seluruh klub-klub Liga 1 Mereka, para pemain ex-Persikabo, ramai-ramai berganti klub karena tidak mau tampil di Liga 2 Orientasinya mereka harus tampil di Liga 1 karena atmosfer kompetisinya sangat panas dan jumlah pertandingannya sangat banyak Hingga mereka bisa terus meningkatkan level teknik olah-bolanya Khusus buat Dimas Derajat yang digosipkan tinggal tanda tangan kontrak dengan manajemen Persi Bandung Memang harus beredar di Liga 1 agar kualitas tekniknya terus terasa Dan aksinya terus bisa dipantau oleh pelatih Timnas Indonesia Sintayong Karena Dimas adalah bagian dari Timnas Indonesia, arahan Sintayong Hanya bermain untuk Persi Bandung, nama Dimas akan terus muncul ke permukaan Dan diingat publik sepak bola Indonesia Pasalnya Dimas akan mendapat menit bermain yang cukup Meski bersatu striker pelapis David Dasilpa Karena Mojan Hodak punya kebiasaan Memainkan pemain pelapisnya di babak kedua Itu yang membuat kualitas teknik Ejrawalian dan BK Putra Nugraha tetap kompetitif di Orbit Liga 1 Kedua pemain beda generasi itu Malah sering jadi pembeda saat permainan Persib deadlock Dan setelah mereka datang, permainan Persib jadi berkembang Ejra selain jadi super sub-persib Juga penumpan Jitu untuk David Dasilpa menjebol gawang musuh-musuhnya Bekan Putra lebih dasyat lagi Pintar merusak pertahanan lawan, akurat melepas umpan, dan jago menjebol gawang lawannya Melihat fenomena seperti itu, sangat tepat Dimas Derajat bergabung dengan Persib Bandung Dimas mendapat klub yang tepat untuk mengembangkan potensi dan talenta sepak bolanya yang dimiliki Pasalnya, Dimas dianggap cocok dengan langgang permainan Persib yang cepat dan bertenaga Dimas bisa mengimbangi aksi liar David Dasilpa dan Syiro Alpes di lini serang Persib Bandung Sepertinya Mojan Hodak tidak membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan eksperimen Dan menyatukan Dimas Derajat di pola baru permainannya Dengan memberikan satu slot untuk Dimas di lini serangnya Credit point lainnya untuk seorang Dimas adalah Dimas punya kode koneksi yang bagus dengan Syiro Alpes dan Rian Kurnia Karena mereka pernah main bersama di Persikabung Ketiganya sudah punya chemistri yang baik Tinggal kembali memperbaiki dan mengulang apa yang pernah mereka lakukan bersama di Persikabung Hingga alur permainan yang diamparkan Syiro, Rian dan Dimas Kembali tajam dan memberi efek positif buat Maung Bandung Dimas Derajat, striker, cepat dan oportunis itu Juga punya chemistri yang positif dengan Maklok dan Edo Pebriansa Ketiganya pernah bermain bersama di Timnas Indonesia Mereka kompatriot yang cukup menjanjikan untuk Persikabung Ketiganya berkolaborasi di Piala Asia 2024 Qatar di bawah Aswan Sintayong Pengalaman itu bisa diamparkannya di Persikabung Untuk membuat tompurngan Maung Bandung makin sangar di kompetisi Liga 1 dan AFC Champion League 2 Karena itu, Persik benar-benar beruntung jika sudah bersepakat dengan Dimas Untuk membantu menulangkan prestasinya di kompetisi Liga 1 dan AFC Champion League 2 Karena tidak mudah mendapatkan Dimas Dan tidak mudah meruput pemain lokal hebat Di setengah terbatasnya stok pemain lokal yang bagus Selamat untuk Dimas bisa bergabung dengan Persikabung Terima kasih telah menonton!